Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kekuatan merah menyala asli dari dewa bertarung mengisi sepertiga dari atribut kayu, untuk memisahkannya dengan lebih baik, jika tidak, atribut kayu dewa bertarung terlalu lemah, dan begitu dipisahkan, ia akan menghilang. Tidak sepadan dengan kerugiannya. Weng Om, kekuatan merah menyala dari dewa bertarung telah ditekan oleh Xiao Yan, jadi dia tidak melakukan apapun terhadap fakta bahwa hampir sepertiga tubuhnya adalah atribut kayu. Namun, setelah serangan Xiao Yan, kekuatan Xiao Yan merah menyala secara langsung berkomunikasi dengan Dou Qi yang bulat dan cantik di dalam laut Dou Qi, seolah-olah dia ingin melahap atribut kayu. Jika ditelan oleh atribut api, aku khawatir Xiao Yan akan menyianyiakan usahanya, jadi Xiao Yan tidak akan sebodoh itu. Dou He telah terputus darimu olehku. Keluar dari sini, tepat saat Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwanya yang mempesona, seperti sabit dewa kematian, langsung memotong atribut kayu yang mendekati sepertiga dari kekuatan abadi petarung merah menyala. Boom-boom-boom, setelah kehilangan sepertiga kekuatannya, kekuatan dewa pertarungan atribut api meledak dengan kemarahan yang mengerikan, mengamuk di mana-mana di tubuh Xiao Yan. Dou He dan Xiao Yan tampaknya telah mengharapkan adegan ini sejak lama, Dou He sedang berjalan, dan lingkaran kekuatan terang terus-menerus disuntikkan ke dalam kekuatan doksian atribut api, melengkapi sepertiga yang hilang. Ketika dia bangun, kekuatan dewa pertarungan atribut api baru saja stabil. Tian Mu, bawa padaku, dan sepertiga dari kekuatan atribut kayu baru saja dibagi oleh Xiao Yan, dan dengan cepat melemah dan menghilang. Untungnya, Xiao Yan sangat cerdik dan langsung menyerap kekuatan Tian Mu untuk mempertahankan atribut kayu tersebar. Beberapa menit berlalu, dan Xiao Yan, yang menunggunya, mengeluarkan erangan teredam, dan segera atribut kayu sepenuhnya stabil. Berhasil, saat berikutnya, Xiao Yan mengangkat tangannya perlahan. Di tangan kiri, kekuatan merah menyala dari para pejuang abadi perlahan muncul, dan di tangan kanan, cahaya hijau muncul. Cahaya, hijau itu persis sama dengan kekuatan dosian. Puff, pada saat berikutnya, pohon langit hijau tebal dengan jari-jari yang disisihkan oleh Xiao Yan, seolah-olah dibimbing, menyerbu tubuh Xiao Yan dengan panik. Berhenti untukku, bajingan. Namun, senyum asli Xiao Yan berubah serius karena perubahan mendadak ini. He he, jangan khawatir, soul eater juga menghibur, bum bum bum, dan semua kekuatan Tianmu yang tersisa melesat ke tubuh douqi Xiao Yan, dan ketika memasuki laut douqi Xiao Yan, ia berubah menjadi jimat energi hijau, dan inti ember melingkar perlahan berdiri bersama. Dua inti dou, setelah melakukan semua ini, tubuh Xiao Yan menjadi tenang, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa di lautan douqi di tubuhnya, ada atribut api melingkar dou nucleus, dan bahkan ada yang terpancar ke seluruh tubuhnya. Jimat energi berbentuk batang dari atribut kayu hijau, fluktuasi yang familiar ini, juga merupakan inti pertempuran. Dua inti pertempuran, soul eater sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan dengan pengalamannya, ia belum pernah mendengar situasi seperti itu. Bagaimana perasaanmu? Soul eater berkata dengan serius. Rasanya, sepertinya, bagus. Xiao Yan dengan hati-hati merasakan tubuhnya, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan Xiao Yan menemukan bahwa setiap kali dia mengaktifkan dua inti pertempuran di tubuhnya, aliran atribut api dan kayu yang terus-menerus. Kekuatan atribut fighting immortal muncul. Dua inti pertempuran. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum perlahan. Melihat seperti apa penampilanmu sekarang? Aku khawatir hanya dengan kecemerlangan kekuatan fighting immortal. Kamu tidak akan menyerah terlalu banyak pada pembangkit tenaga listrik tahap menengah fighting immortal bintang satu rata-rata. Kata Lord of Soul Eater. Kekuatanku saat ini telah stabil pada tahap awal fighting immortal bintang satu. Dengan tambahan dua atribut api dan kayu, aku khawatir aku akan memiliki kekuatan untuk melawan beberapa monster tua. Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Dan dengan kekuatan Tianmu, luka-luka di tubuhmu yang disebabkan oleh perampokan abadi juga telah pulih. Kata Lord of Soul Eater. Uh, setelah dikatakan oleh Soul Eater, Xiao Yan menyadari bahwa memang begitulah masalahnya. Tetapi meskipun kamu telah berhasil membangkitkan atribut kayu, kamu tidak memiliki keterampilan bertarung atribut kayu yang juga menyebabkan kekuranganmu. Penguasa pemakan jiwa membuka mulutnya. Keterampilan bertarung atribut kayu. Xiao Yan bertanya dengan beberapa keraguan. Meningkatkan kekekuatan douxian. Douqi dalam tubuh telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dan kekuatan douxian dibagi menjadi lima kategori utama menurut atribut emas, kayu, air, api dan tanah. Kecerahan dan banyak lainnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwenwanguo. Hi gelombang 8, gelombang M. Dan begitu kekuatannya menembus para dewa yang bertarung, persyaratan untuk keterampilan bertarung bahkan lebih ketat. Keterampilan bertarung yang dikembangkan setelah douxian dibagi sesuai dengan atribut kekuatan douxian. Sama seperti kamu adalah kekuatan peri petarung atribut api, mengolah keterampilan bertarung atribut api lebih efektif untukmu. Tidak hanya kekuatannya besar, tetapi juga lebih cepat untuk mengolahnya daripada orang biasa. Tetapi jika kamu memiliki kekuatan atribut api untuk melawan makhluk abadi dan pergi untuk melatih keterampilan bertarung atribut air, jika kamu membuang-buang waktu, kekuatanmu akan sangat berkurang. Ini adalah dasar untuk pembagian keterampilan bertarung setelah melawan makhluk abadi. Kata dewa pemakan jiwa, ternyata ada rahasia seperti itu. Xiao Yan mengangguk mengerti, dia tahu bahwa keterampilan bertarung di tangannya tidak memiliki atribut sama sekali gelombang sekarang setelah dia mencapai douxian, tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit tidak berdaya, dan dia baru saja membangkitkan atribut kayu, dan dia tidak memiliki sumber daya atribut kayu di tangannya, cukup merugikan. Sepertinya di lain waktu, kamu harus memperhatikan untuk mengumpulkan beberapa keterampilan bertarung atribut api dan keterampilan bertarung atribut kayu. Xiao Yan berkata perlahan, pengolahan makhluk abadi, semangat juang, dan bahkan hukum domain, dan bahkan pada tahap selanjutnya, itu juga melibatkan kekuatan keyakinan. Master Sol Iter menunjukkan arah kepada Xiao Yan. Petik 2, kamu tidak perlu khawatir tentang douxol, itu hanya hukum domain ini. Xiao Yan bergumam, dia tahu bahwa di antara douxian yang kuat, ada perbedaan dunia antara Yong yang memiliki domain dan yang tidak memiliki domain. Namun, ini cukup jauh untukmu. Kamu harus melakukannya dengan perlahan selangkah demi selangkah. Sol Iter berkata sambil tersenyum. Karena semuanya sudah selesai, ayo keluar. Aku yakin kamu telah menyanyiakan kekuatanmu di sini selama beberapa bulan. Dua orang kecil dari keluarga King telah meninggalkan Bea Cukai, tetapi mereka tidak mau pergi untuk waktu yang lama. Mereka, jelas menunggumu. Dengan penampilan seperti ini, aku ingin menarikmu ke keluarga King mereka. Sol Iter berkata, aku baru di sini, dan keluarga King mungkin akan menjadi tempat persinggahan pertamaku. Dan aku mendengar dari mereka bahwa akan ada lelang besar di kota Raja Hantu baru-baru ini. Aku hanya pergi untuk melihat apakah ada sesuatu yang aku butuhkan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memejamkan mata dan dengan hati-hati mengatur napasnya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menyembunyikan atribut kayunya, dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali jika terpaksa. Dia olah alkimia di bawah sumur bulan hantu. Kakak, sudah lama sekali, mengapa Xiao Yan belum juga meninggalkan perbatasan? Mungkinkah ini kegagalan? Di Aulapil, kekhawatiran muncul di wajah cantik King Er, berjalan maju mundur. Hei, King Er, jangan khawatir. Kakak Xiao Yan sangat berbakat, jadi wajar saja tidak ada yang salah. Tapi sudah lama sekali, jika kita tidak keluar selama 10 hari, aku khawatir kita harus kembali dulu. Lagi pula, pelelangan akan segera dimulai. King Wen Wen menatap penghalang besar di tempat peristirahatan Xiao Yan, menimbangnya, dan menggelengkan kepalanya. King Wen Wen tahu bahwa pelelangan ini adalah dunia yang makmur yang akan menentukan status banyak keluarga di kota Raja Hantu di masa depan. Tentu saja, dia, calon tuan muda keluarga King, tidak bisa absen. Dengan bantuan pil mayat, King Wen telah berhasil menembus Do Di dan mencapai tahap awal Do Xian Bintang 1. Meskipun dia hanya selamat dari kesengsaraan Do Xian 8 warna, bakatnya di kota Raja Hantu sudah cukup untuk disebut monster. Semoga dia baik-baik saja. Setelah King Er selesai berbicara, Wei Wei berdoa untuk Xiao Yan. King Er tidak banyak menghakimi Xiao Yan, karena dia adalah seorang wanita, dan dia juga tahu bahwa wanita seperti dia yang lahir di keluarga kaya secara alami akan menikahi orang lain demi kebaikan keluarga di masa depan. Berlatih keras berarti mengubah fenomena ini. Selama kekuatannya menembus Do Xian, keluarga tidak akan mempermalukannya. Bagaimanapun, kekuatan Do Xian masih memiliki banyak bobot dalam sebuah keluarga, dan sekarang dengan bantuan latihan berbasis S, dia telah mencapai puncak Do Di yang sebenarnya. Anda dapat mewujudkan impian Anda di langkah berikutnya. Bum-bum-bum, sementara kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berbicara perlahan, penghalang yang tidak jauh dari sana hancur, dan sosok tampan Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Haha, saudara Xiao Yan benar-benar berhasil. Tepat saat melihat sosok Xiao Yan keluar dari penghalang, King Wen langsung menyambutnya dan tersenyum padanya. King Wen Wen hanya melirik Xiao Yan, dan tahu bahwa meskipun dia dan Xiao Yan berada di level tahap pertama pertempuran abadi bintang satu pada saat yang sama, jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, aku khawatir Xiao Yan akan lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Bagaimanapun, apakah itu pil obat tingkat tinggi atau formasi yang kuat, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Xiao Yan memiliki asal-usul yang luar biasa. Hehe, saudara King juga berhasil. Selamat. Ketika Xiao Yan menghadapi antusiasme King Wen, dia tentu saja harus bersikap sopan. Baiklah, karena sudah berhasil, lalu tinggalkan tempat ini dan kembali ke Ghost King Ridge. Lagi pula, setelah menghitung waktu, pelelangan akan segera dimulai. King Wen berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia memiliki harapan, dan berharap pelelangan ini akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka bertiga berubah menjadi striamer dan pergi dari sini. Dengan kekuatan ketiganya, Aulapil juga kembali tenang. Di atas Ying Yuetan, langit, cerah hari ini, dan beberapa burung dan binatang terbang, karena mereka tahu bahwa ini adalah wilayah binatang roh King Niu Tianmu. Tuan Yu, Ying Yuetan Nan Nan menemukan bahwa ada manusia yang mencurigakan, saya ingin tahu apakah itu orang yang Anda cari. Setelah beberapa saat, Yu Kuan mendengarkan bawahannya di atas batu yang tebal. Sejak dia dipaksa kembali oleh binatang jiwa King Niu Tianmu, Yu Kuan telah memobilisasi puluhan orang dari klannya, dan seluruh Ying Yuetan telah dikelilingi oleh air. Pergi dan lihatlah, lebih dari selusin orang di Yu Kuan telah menunggu di luar Ying Yuetan selama beberapa bulan. Jika mereka tidak melihat Xiao Yan dan yang lainnya keluar, saya khawatir mereka akan kembali tanpa hasil. Bagaimanapun, pelelangan akan segera diadakan. Setelah Yu Kuan selesai berbicara, dengan bantuan kekuatan abadi bertarung tipe anginnya, riak yang mencengangkan muncul di udara, dan kemudian dia menuju ke selatan Ying Yuetan. Pada saat ini, di selatan Ying Yuetan, sosok Xiao Yan dan ketiganya perlahan muncul di sini. Dia baru saja meninggalkan sumur bulan hantu. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk menemukan binatang roh Azuren Yu Tianmu dan berterima kasih padanya. Tetapi dia tidak menyangka akan menemukan ora-orang ini, jadi dia harus meninggalkan Ying Yuetan dan datang ke pintu keluar selatan Ying Yuetan. Kakak Xiao Yan, kali ini kamu akan mengikutiku kembali ke rumah King kita. Ayah akan sangat senang jika kamu mau ikut. King Wen dalam suasana hati yang baik dan memimpin jalan di depan, meninggalkan King Er dan Xiao Yi di belakang untuk memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Kali ini Gu Yi Wei Jing, terima kasih. Setelah beberapa saat, King Erbei menggigit bibirnya dan berkata lembut kepada Xiao Yan. Tidak apa-apa, Xiao Yan tersenyum perlahan. Setelah kembali ke keluarga, jika kamu butuh sesuatu, buka saja mulutmu. Setelah King Erbei selesai berbicara, dia bergegas dan berjalan berdampingan dengan King Wen. Gadis ini, Xiao Yan menatap sosok King Er, dan tidak bisa tidak membayangkan sosok Sun Er dalam benaknya. Aiyo, kemudian gambaran Sun Er yang cantik bergema di benaknya tadi, dan dia tiba-tiba tertawa, dan ada rasa sakit yang tiba-tiba di hatinya. Aku, aku menyinggung seseorang. Xiao Yan merasakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian dia berhenti berpikir, dan hatinya kembali tenang. Tiga orang, seberapa keren perjalanan ini. Ketiga orang itu hanya berjalan-jalan sebentar, dan tiba-tiba terdengar tawa yang sangat jahat, tetapi terdengar perlahan. Siapa? Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan buru-buru memperingatkan. Kekuatannya sudah berada di tahap awal dosian bintang satu, dan dia belum menemukan asal suara itu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan pendatang itu lebih kuat daripada dirinya sendiri. Saudara King, jangan panik. Itu kenalan lama, kamu bilang ya. Keluarga Yu yang bertanggung jawab atas semuanya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis setelah melihat pohon raksasa. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang'o, hi gelombang 8, gelombang M. Kekuatan jiwa Xiao Yan berada di puncak alam kaisar. Meskipun kekuatan Yu Kuan bersifat tirani, di bawah persepsi Xiao Yan, UU membaca www.ukansu.com tidak terlihat dimanapun. Huh, wah, aku tidak tahu konsensus apa yang kalian capai dengan binatang roh azureniutianmu, tetapi sekarang aku umumkan bahwa kalian akan menyerahkan semua yang kalian dapatkan dari sumur bulan hantu kepadaku. Yu Kuan muncul langsung dengan jejak atribut angin kekuatan abadi pertempuran Qian, di depannya. Petik 2. Titik 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 petik 2. Namun, tanggapan Yu Kuan adalah keheningan yang mematikan. Bajingan, Yu Kuan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat bahwa mereka bertiga tidak melakukan apa-apa. Tetapi Yu Kuan jelas tidak berpikir bahwa mereka telah menembus rasa lapar Dodi, tetapi merasa bahwa mereka telah diintimidasi oleh paksaannya sendiri. Benar saja, itu adalah batu sandungan. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, tawanya penuh dengan sedikit candaan. Bisakah orang ini dibunuh? Xiao Yan melirik King Wen dan bertanya. Sayang sekali membunuhnya, tetapi lebih baik menangkapnya dan menjadi anjing reservoir. King Wen berkata sambil tersenyum. Itulah yang aku inginkan. Xiao Yan tiba-tiba tertawa, dan suaranya menghilang seketika. Ketika Du muncul, dia datang ke sisi Yu Kuan. Kekuatan merah menyala dari pertarungan abadi seperti racun, menyebabkan pernapasan Yu Kuan menjadi tidak teratur. Kekuatan orang ini untuk bertarung dengan abadi begitu kuat, aku tidak tahu berapa banyak pertempuran abadi yang telah dia lalui. King Wen melihat kekuatan dan kecepatan pertarungan abadi yang muncul dari Xiao Yan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Jika King Wen tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan saat ini masih memiliki beberapa keraguan, dia mungkin akan pingsan untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin, kekuatan bertarung abadi. Ekspresi Yu Kuan yang awalnya menghina sekarang mengeras, dan sentuhan berat muncul di hatinya. Tidak mungkin, kau pasti berpura-pura menjadi hantu. Wajah Yu Kuan dipenuhi dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Xiao Yan ini masih berada di puncak Dou di beberapa bulan yang lalu, bagaimana mungkin baru beberapa bulan, dan kekuatannya telah melonjak ke tingkat tahap pertama Dou Xi'an. Benar atau salah, tidak bisakah kau mengetahuinya jika kau mencobanya? Xiao Yan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Yu Kuan, dan berkata langsung. Ketika kekuatannya masih di puncak Dou di, Yu Kuan memang merupakan lawan yang menantang, tetapi saat ia menerobos Dou di dan maju ke Dou Xi'an, Yu Kuan tidak layak disebut. Bagaimanapun, kekuatan Yu Kuan baru saja sekarang. Menerobos tahap awal One Star Fighting Immortals hanya di tahap tengah. Bagi Xiao Yan, itu tidak terlalu sulit. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan ia segera melepaskan penggaris berat dari belakang dan memegangnya di tangannya. Aliran kekuatan abadi pertempuran merah menyala muncul dari inti di dalam tubuh dan berkumpul di penggaris berat itu. Sungguh kekuatan abadi pertempuran yang kuat. Xiao Yan melihat kekuatan abadi pertempuran pada penggaris berat itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika dikatakan bahwa kekuatan hidup dan mati selama periode Kaisar Dou cukup bagus, maka kekuatan abadi pertempuran saat ini adalah versi yang ditingkatkan dari kekuatan hidup dan mati. Huh, Yu Kuan berteriak keras. Terlepas dari apakah kekuatan Dou Xi'an Xiao Yan benar atau salah, tepat di atas tubuhnya, Dou Xi'an dengan properti angin Qian meledak, siap menyerang Xiao Yan. Atribut api lebih baik daripada kekuatan serangan yang kuat, tetapi akurasinya tidak tinggi. Jika Anda tidak mengenai musuh, Anda hanya akan membuang-buang kekuatan abadi pertempuran Anda. Atribut angin fleksibel dan cepat. Meskipun serangannya tidak sebagus Xiao Yan, itu nyaman dalam kecepatan, tetapi tidak masalah untuk berhadapan dengan Xiao Yan, dan setelah pertukaran, tidak mungkin Yu Kuan memiliki kepastian untuk menang. Biarkan kuda-kuda itu datang ke sini. Yu Kuan menggunakan lusinan kekuatan bertarung abadi di depannya, sehingga ketika Xiao Yan menyerang, dia dapat melarikan diri secepat mungkin. Gelombang 8 sampai 1 Gelombang Zong Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Itulah yang kau inginkan. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, Xiao Yan secara alami memahami ide Yu Kuan, dan tanpa ragu, dia langsung menggunakan penguasa tujur lapis yang menghancurkan langit. Rencana Yu Kuan bagus, tetapi dia meremehkan Xiao Yan. Siapa Xiao Yan? Xiao Yan adalah pria kuat yang telah selamat dari kesengsaraan abadi 10 warna dan diberkati dengan kekuatan api suci. Selain itu, atribut apinya bahkan lebih kuat dan merusak, bagaimana dia bisa sebanding dengan pembangkit tenaga atribut api biasa lainnya. Rencana Yu Kuan bagus, untuk menghadapi beberapa petarung abadi tipe api biasa, meskipun dia bisa dikonsumsi, tetapi menghadapi orang dengan kekuatan penghancur super seperti Xiao Yan, itu tidak berguna. Penguasa tujuh lapis penghancur langit Saat berikutnya, pada penggaris berat di tangan Xiao Yan, tujuh balok penggaris penghancur langit jatuh langsung. Kali ini, tujuh balok berbentuk penggaris itu berputar dan menembaki Yu Kuan dengan kecepatan tinggi. Tempat yang mereka lewati di sepanjang jalan ternyata adalah bahkan ada sedikit ledakan di angkasa. Serangan yang kuat, tetapi tidak berguna bagiku. Aku adalah atribut angin. Seranganmu kuat, tetapi kamu tidak dapat mengejarku. Yu Kuan melihat bahwa tujuh Ciman akan menyerangnya kali ini, tertawa, lalu berbalik dan bersiap untuk bergerak. Apakah itu? Kalau begitu kamu benar-benar meremehkanku. Xiao Yan tampaknya telah menduga Yu Kuan akan melakukan gerakan seperti itu, dan tersenyum perlahan. Bagaimana mungkin, atribut angin ku benar-benar gagal. Namun saat senyum Xiao Yan muncul, wajah Yu Kuan langsung pucat, dan gelombang ketakutan muncul di hatinya. Karena saat ini, atribut anginnya seolah terpenjara dan tidak dapat digunakan, tetapi dia tidak tahu bahwa ini disebabkan oleh kekuatan api suci. Boom boom boom. Pada saat Yu Kuan ragu-ragu, serangan kuat Xiao Yan langsung mengenainya, dan kemudian lingkaran badai energi cemerlang, yang berpusat langsung pada Yu Kuan, menyebar ke segala arah. Petik 2. Bukankah Yu Kuan Xi akan mati begitu saja? Tidak jauh dari sana, bawahan yang mengikuti Yu Kuan baru saja melihat pemandangan ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan tenggorokan mereka yang kering. Serangan yang mengerikan itu berlangsung selama beberapa menit, dan kemudian Yu Bo perlahan-lahan menghilang. Orang ini, bukankah dia akan mati begitu saja? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk berkata setelah melihat pertempuran Yu Bo menghilang dan tidak menemukan sosok Yu Kuan. Dia tidak mati semudah itu. Lagi pula, seorang petarung abadi yang kuat tidak akan jatuh kecuali dia menghancurkan jiwanya atau inti pertarungannya. King Wen tersenyum. Begitu, Xiao Yan mengangguk segera setelah mendengar ini. Setelah kekuatan mencapai dou xian, Dou kor adalah sumber dari semua kekuatan, dan begitu dou nuai hancur, itu berarti dou ki sama sekali tidak berguna, dan basis kultifasi benar-benar hilang, seperti orang biasa. Jika jiwa hancur, itu adalah kematian yang sebenarnya. Pelayan Yu, kemana kau pergi? Saat berikutnya, suara angin kencang perlahan terdengar, dan sosok yang bergerak cepat ini terbang menjauh dari pertempuran. Bajingan sialan, Xiao Yan, jangan pergi terlalu jauh. Dia pengurus keluarga Yu. Jika kau membunuhku, keluarga Yu tidak akan pernah melepaskanmu. Melihat Xiao Yan menghentikannya untuk mundur, Yu Kuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Mengancamku, Xiao Yan melirik Yu Kuan yang sedang terburu-buru, dan api biru kuning kecil di ujung telapak tangan dan jarinya perlahan muncul. Pukul, hisap, dengan munculnya api hijau kuning Xiao Yan, hati Yu Kuan bergetar hebat, seolah-olah dia telah menghadapi ancaman yang mematikan. Apa ini? Tenggorokan kering Yu Kuan tidak bisa menahan air liurnya. Haha, kakak Xiao Yan benar-benar hebat. Namun, status Yu Kuan di keluarga Yu tidak rendah, jadi lebih baik membiarkannya hidup, atau itu adalah alat tawar-menawar untuk kursi dan keluarga. Yu, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menyingkirkan api suci biru kuningnya, dan kembali tenang. Namun, Xiao Yan sendiri tidak menyangka bahwa api biru kuning itu menggabungkan dua jenis api suci. Di antara para ahli dengan level yang sama, jika lawannya sedikit lalai, dia mungkin bisa langsung membunuh lawannya. Jujurlah padaku, King Wen Wen datang ke sisi Yu Kuan dan menebasnya dengan bilah tangan, dan Yu Kuan langsung koma. Ayo, pergi, melihat Yu Kuan jatuh koma, King Wen berubah menjadi kekuatan bertarung abadi, menutupi wajah Yu Kuan, dan kemudian menyeretnya pergi. Ayo, pergi, saatnya pulang. King Er juga tersenyum pada Xiao Yan. Jelas, dia menembak lagi dan mengalahkan Yu Kuan dengan guntur. Sikap King Er terhadap Xiao Yan tidak bisa tidak melunak. Baiklah, ulanglah. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini, dan mengikutinya. Pada titik ini, mereka bertiga meninggalkan Yin Yu Etan dan menuju ke kota Raja Hantu. Bawahan yang keluar bersama Yu Kuan melihat bahwa Yu Kuan begitu terpikat oleh King Wen, dan tak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan perhatian mereka. Setelah lama ragu-ragu, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Yu, merencanakan. Ketika orang-orang ini pergi, tubuh besar binatang jiwa Azure Niutianmu perlahan muncul dari air Yin Yu Etan, Raja Segala Binatang, dengan fluktuasi api suci. Munculnya Raja Segala Binatang membuktikan bahwa para ork di dunia sedang dalam konflik. Juga, dengan kehadiran api suci, saya khawatir ras jahat dari luar wilayah juga ingin bergerak. Tampaknya hari-hari yang damai mungkin akan segera berakhir. Ada beberapa makna yang dalam pada binatang jiwa King Niutianmu, jelas ia tidak mengerti. Kota Raja Hantu terletak puluhan mil jauhnya dari pegunungan binatang roh Ghost King Ridge. Kota Raja Hantu ini menyajikan medan pegunungan secara keseluruhan. Sekilas, orang-orang tidak bisa tidak terlihat seperti mulut botol. Itu adalah harta karun yang langka. Ada orang yang datang dan pergi, dan arus orang cukup besar, yang membuat Kota Raja Hantu hampir menjadi kota paling makmur dalam radius ratusan kilometer. Lagi pula, jika tidak ada yang lain, seluruh kota-kota Raja Hantu menempati area seluas hampir 10 kilometer di cekungan. Dan di tanah harta karun yang sangat besar ini, Kota Raja Hantu, ada juga empat kekuatan utama. Keluarga Yu, keluarga King, keluarga Lei, dan rumah Tuan Kota bersama-sama membangun seluruh kekuatan seluruh Kota Raja Hantu. Di antara keempat kekuatan itu, keluarga Yu memiliki kekuatan keseluruhan paling besar, diikuti oleh keluarga King dan keluarga Lei terakhir. Adapun City Lords Mansion, ia tidak berpartisipasi dalam keluhan dan keluhan Kota Raja Hantu, tetapi orang-orang di Kota Raja Hantu dikabarkan bahwa City Lords Mansion dilindungi oleh tokoh-tokoh besar dunia hantu. Jadi sejak City Lords Mansion didirikan, tidak ada yang berani mempertanyakan lokasinya. Baru-baru ini, karena City Lords Mansion akan mengadakan lelang, Ghost King City menjadi lebih hidup. Kontrol akses yang agak ketat telah disiapkan di gerbang Ghost King City, untuk mencegah orang tak dikenal masuk. Itu sangat berharga, dan pasti ada banyak pencuri yang abadi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Songwen Wang'o, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Dalam lelang yang diadakan oleh City Lords Mansion, setiap barang sangat berharga, dan menurut beberapa gosip, lelang ini bukan hanya lelang biasa. Apa yang dikirim untuk melakukan pelelangan, untuk hal-hal spesifiknya, tidak diketahui. Di gerbang Kota Raja Hantu, ada tembok tembaga dan tembok besi besar yang mengjulang ke awan, hampir 50 meter. Hai, Tuan Muda dan Nona tertua dari keluarga King. Setelah beberapa saat, ketiga Xiaoyan perlahan-lahan datang ke gerbang kota, dan segera dihentikan oleh penjaga gerbang kota. Orang yang menghentikan King Wen adalah seorang prajurit dengan status yang cukup tinggi. Kekuatan prajurit itu mencapai tingkat Dou di bintang 9. Di antara para prajurit, tidak peduli dalam hal kekuatan atau prestise, mereka semua adalah eksistensi yang luar biasa. Kapten Dou, ada apa? King Wen tampaknya sudah lama mengetahuinya, tanpa rasa terkejut, dia menunjukkan disiplin diri yang baik dan tersenyum pada prajuritnya. Hahaha, Tuan King, apa yang kamu bicarakan, ini bukan rutinitas. Para prajurit yang menghentikan ketiga King Wen berkata dengan agak susah payah. Dia juga menderita di dalam hatinya, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Pemilik kota telah mengeluarkan perintah hukuman mati. Jika orang yang mencurigakan itu dilepaskan ke kota Raja Hantu, begitu ada yang dicuri dari pelelangan, saya khawatir para prajurit ini akan menderita, itu bukan omelan yang sederhana. Ini adikku, saya yakin kamu tahu. Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia secara alami tahu keseriusan pelelangan dan telah mengantisipasi situasi ini. Hehe, Nona King semakin membaik seiring pertumbuhannya. Komandan prajurit berkata perlahan, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan ragu-ragu. Jelas, Xiao Yan cukup merendahkan, yang mungkin membuat prajurit itu curiga. Apakah kamu telah ditemukan? Xiao Yan bergumam tak berdaya di dalam hatinya, tetapi dia tidak berbicara ketika dia melihat King Wen, yang tenang dan kalem. Adik laki-laki ini agak bodoh, dia seharusnya tidak berasal dari kota Raja Hantu kita, saya tidak tahu. Komandan prajurit hanya ingin Xiao Yan melaporkan keluarganya, tetapi ketika dia melihat King Wen, dia ragu-ragu sejenak. Meskipun keluarga King bukanlah keluarga yang paling berkuasa di kota Raja Hantu, keluarga King sudah cukup untuk menjadi pemimpin seluruh kota Raja Hantu, baik secara politik maupun dalam hal koneksi, dan orang di depannya dan King Wen bersama, jadi hubungan itu tidak perlu dikatakan lagi. Kapten Naif ambil langkah untuk berbicara. King Wen Wen memberi isyarat tolong pada Batalion Naif, lalu tersenyum pada Xiao Yan. Baiklah, Komandan Batalion Dao tidak menorehkan tinta apapun, dan berjalan ke samping bersama King Wen. Tuan Muda King, sejujurnya, pelelangan sudah dekat dan penyelidikannya ketat. Dengan hanya dirinya dan King Wen di sekitar, Komandan Batalion Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkan kepahitan. Hei, Komandan Batalion Naif, aku tahu, aku tahu. Ini sedikit pemikiran dariku, kamu bisa menerimanya. King Wen tersenyum, lalu mengeluarkan tas kain uang yang agak indah, melihat beban yang berat, aku khawatir itu sangat berharga. Batuk, 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 Tuan King, mari kita bicarakan tentang orang ini. Batalion Dao melirik ke kiri dan ke kanan dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dia buru-buru menyingkirkannya, lalu berkata, Kapten Naif, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. King Er sekarang sudah cukup umur untuk menikah. Adik laki-laki ini adalah tuan muda dari keluarga tertentu. Baik itu latar belakang keluarga atau kekuatan, keluarga King kami cukup puas. Selain itu, kami jatuh cinta pada King Er. Kali ini, aku datang ke kota Raja Hantu untuk berbicara tentang perjodohan dan aku ingin menunjukkan kepadanya lelang itu. King Wen berkata perlahan, Puff, tepat saat King Wen selesai berbicara, Xiao Yan, yang tidak jauh dari sana, hampir menoleh. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, percakapan di antara mereka berdua secara alami diblokir oleh Xiao Yan. Lapar dan dengarkan, hanya saja, King Wen, kamu tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik bahkan jika kamu membuat alasan. Aku di sini untuk media. Hati Xiao Yan terasa getir, memikirkan penampilan Suner yang sombong dan cemburu, dan menambahkan Cailin, sekarang. Ada Mu Ying Ying yang lain? Sekarang Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Suner. Jika ada yang lain di sini, aku khawatir Suner tahu dan bisa mengamuk. Begitu, karena ini masalah sepele gelombang, maka kalian bisa masuk. Komandan Batalion Naif merasa lega ketika mendengar ini. Bagaimanapun, dia bisa mencium fluktuasi berbahaya dari Xiao Yan. Melihat mata Xiao Yan sedikit ambigu, masalah ini benar-benar di luar dugaan. Terima kasih, Komandan Batalion Dao. Setelah King Wen-Wen selesai berbicara, dia menuntun Xiao Yan dan King Er menuju gerbang kota. Ayo pergi, setelah melewati pos pemeriksaan di gerbang kota, tidak jauh dari sana ada rumah besar keluarga King kita. King Er tersenyum dan kemudian langsung menyeberangi gerbang kota. Tepat setelah melewati gerbang kota, Xiao Yan disambut oleh kota yang ramai membentang ke segala arah, dan teriakan bisa terdengar tanpa henti. Tunggu sebentar, namun tepat setelah memasuki area pusat kota, Xiao Yan berkata dari mulutnya. Ada apa? King Wen buru-buru bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Tidakkah menurutmu orang ini sedikit mencurigakan? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya tertuju pada sosok yang dipenuhi tanda hitam. Pada sosok itu, aura yang familiar perlahan muncul. Xiao Yan telah berada di kota raja hantu begitu lama, jika dia berbicara tentang suasana yang familiar, itu pasti hanya seseorang dari keluarga Yu mereka. Orang ini seharusnya adalah anggota keluarga Yu. Dilihat dari penampilannya, keluarga Yu seharusnya memiliki beberapa gerakan besar. Apakah kamu ingin mengikuti? Tanya Xiao Yan. King Er, kembalilah dulu. Kakak Xiao Yan dan aku akan pergi dan melihat. King Wen juga tahu pentingnya masalah ini dan segera berkata. N, King Er mengangguk ringan, lalu mereka bertiga perlahan bubar. Dan meskipun pria berpakaian hitam misterius itu sangat tertutup, dia tidak tahu bahwa dia sudah menjadi sasaran. Sabu-sabu, Xiao Yan dan kedua orang itu mengikuti pria misterius dengan aura keluarga Yu, bersembunyi di daerah pusat kota, dan pria misterius itu juga sangat berhati-hati. Setiap kali dia berjalan, dia mengubah tujuannya, jelas karena takut orang-orang akan menemukannya. Tujuannya, jadi dengan bantuan campuran audiovisual ini. Namun, bahkan jika pria misterius itu sangat berhati-hati, dia tetap tidak bisa lolos dari kejaran Xiao Yan. Hati-hati, dan King Wen mengikuti Xiao Yan dengan tatapan serius. Dia tahu bahwa hubungan antara keluarga King dan keluarga Yu bisa dikatakan sangat buruk. Jika bukan karena paksaan dari rumah tuan kota, saya khawatir kedua keluarga itu sudah saling bertarung, jadi dia bertemu dengan orang misterius ini dengan aura keluarga Yu. Orang-orang, tentu saja, ingin pergi dan mencari tahu. Dan sekarang adalah saat bahaya, Harumon selalu merasa bahwa keluarga Yu sedang merencanakan sesuatu. Di mana orang itu, dan karena dia khawatir, King Wen mengikuti Xiao Yan, tetapi berbelok ke gang kecil dan melihat Xiao Yan berhenti. Kami, ketahuan, kata Xiao Yan dengan heran. Begitu Xiao Yan selesai bicara, di dinding gang, pria misterius berpakaian hitam itu berjongkok, memperlihatkan sepasang cahaya dingin suram yang menatap Xiao Yan dan Xiao Yan. Wah, kenapa kalian berdua mengikutiku? Pria misterius itu berbicara lebih dulu, suaranya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat arogan. Mengikutimu, jangan sok penting, pihak kami hanya mengambil jalan. Pada saat berikutnya, Xiao Yan juga seorang lelaki tua, tanpa rasa panik, dia membuka mulutnya untuk menyambutnya. Ham, omong kosong, awalnya kupikir kalian berdua sedang dalam perjalanan, tetapi kalian berdua telah mengikutiku sejak kalian memasuki kota Raja Hantu. Jadi, siapa kalian sebenarnya? Setelah pria berpakaian hitam itu selesai, bicara, dia langsung mendatangi Xiao Yan dengan aura yang mendominasi. Dia sebenarnya seorang pejuang abadi. Setelah merasakan aura tirani ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Alasan mengapa dia menemukan pria berpakaian hitam ini di tengah kerumunan besar adalah karena dia memiliki aura yang sama dengan Yu Kuan, dan kedua, aura di tubuhnya samar-samar, jadi Xiao Yan menyadarinya. Adapun Yu Kuan, dia menyerahkannya kepada bawahan keluarga King untuk dibawa kembali ke keluarga King sebelum memasuki kota Raja Hantu. Bagaimanapun, masih banyak jalan rahasia di keluarga King. Saat berikutnya, sebuah gulungan yang agak misterius muncul di telapak tangan pria berpakaian hitam itu. Gulungan itu memiliki pergelangan tangan yang tebal, tetapi ada aura misterius yang tak tertandingi di sekujur tubuhnya, bahkan Xiao Yan pun sedikit terkejut. Ini adalah pesona. Sepertinya orang ini bertekad untuk menelan kita. King Wen melihat gulungan yang muncul di tubuh pria berpakaian hitam itu dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Gulungan pesona adalah harta karun yang untuk sementara menyembunyikan sebagian ruang dan menghilang dari mata orang luar. Meskipun mahal, lebih baik digunakan. Setelah diselimuti oleh gulungan pesona, ia dapat membunuh orang tanpa terlihat. Serius, jelas bahwa tekanan yang diberikan pria berpakaian hitam di depannya padanya sangat tirani dibandingkan dengan Yu Kuan. Dua anak laki-laki, mati. Pada saat berikutnya, telapak tangan pria berpakaian hitam itu menggeliat ringan dan langsung menghancurkan gulungan pesona itu dan kemudian lingkaran aura hitam meresap dari gulungannya dan saat berikutnya diselimuti di sini. Itulah yang aku inginkan. Ketika adegan ini muncul, wajah Xiao Yan juga sedikit tersenyum. Kekuatan Yu Kuan baru saja mencapai tahap tengah One Star Fighting Immortal dan orang di depannya tidak diragukan lagi lebih berbahaya daripada Yu Kuan. Jadi menurut tebakan Xiao Yan, kekuatannya kemungkinan besar telah mencapai almarhum One Star Fighting Immortal. Anda harus tahu bahwa meskipun itu hanya level kecil, kesenjangan antara pejuang abadi sangat berbeda. Belum lagi pembangkit tenaga listrik yang ingin bertarung melawan almarhum One Star Fighting Immortal. Jika Xiao Yan tidak memiliki api suci, itu akan menjadi fantasi jika dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi pejuang abadi One Star Fighting tahap akhir. Aku baru saja membuat terobosan, biarkan aku mencobanya. Hanya ada sedikit keseriusan di wajah King Wen, tetapi dia tercengang oleh suara Xiao Yan. Apa? Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan almarhum One Star Fighting Immortal. King Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jangan khawatir, terserah padaku. Xiao Yan tersenyum kembali pada King Wen. Xiao Yan tahu bahwa dia baru saja tiba di sini dan tidak terbiasa dengan kehidupan. Jika dia bisa menunjukkan kekuatan tiraninya di depan King Wen, dia pasti akan mendapatkan banyak hubungan, dan dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa hal langka di dunia hantu, kecerdasan. Keduanya hanyalah anak-anak yang baru saja menginjakan kaki di dosian, ayo mati. Pria berbaju hitam itu tampaknya tidak terlalu khawatir tentang Xiao Yan dan King Wen dan berkata perlahan. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan tiba-tiba terangkat, dan kekuatan merah menyala dari pertempuran abadi, dengan gelombang panas yang mengerikan, perlahan melayang keluar. Tanpa lonceng dan peluit, itu adalah kekuatan merah menyala dari pertempuran abadi yang meraung langsung. Karena kepercayaan diri pria berbaju hitam pada kekuatannya sendiri, di bawah pukulan ini, mereka berdua akan mati. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Song Wen Wang O, hi gelombang 8, gelombang M. Boom-boom-boom, ruang yang diselimuti gulungan mantra itu. Hanya berjarak 100 meter, tetapi suhu ruang sekecil itu melonjak karena kekuatan bertarung abadi berwarna merah menyala dari pria berbaju hitam itu. Itu benar-benar atribut api. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Jika kekuatan bertarung abadi pria berbaju hitam ini juga atribut api, saya khawatir ketika dia benar-benar bertarung, tekanan pada dirinya sendiri akan sangat berkurang. Lagi pula, dalam hal atribut api, saya khawatir tidak ada yang lebih kuat daripada Xiao Yan, yang memiliki api suci, raja api surga dan bumi. Bagus, Xiao Yan berteriak keras, dan Fen Jue di dalam tubuh mulai berlari lebih dulu, dan kemudian di inti pertempuran, lingkaran dosian merah menyala tiba-tiba berkumpul menuju tubuh dan anggota tubuh Xiao Yan. Bum-bum-bum, tepat ketika serangan pria berbaju hitam itu datang ke Xiao Yan, kekuatan bertarung merah menyala Xiao Yan, seperti banjir, mengalir keluar pada saat yang sama. Bang-bang-bang, dalam pertarungan sengit antara dua kekuatan petarung abadi, kekuatan petarung abadi Xiao Yan berada di atas angin. Oh, dot kau tampaknya memiliki sesuatu yang bagus pada dirimu, bocah. Melihat kekuatan petarung abadi menghilang seketika, pria berpakaian hitam itu tidak dapat menahan rasa heran, suaranya penuh dengan candaan. Sepertinya kekuatanmu di tahap akhir star fighting immortal, kekuatan bertarungmu yang membanggakan, tidak sekuat yang kau bayangkan. Kata Xiao Yan sambil tersenyum, kekuatan petarung abadi, tentu saja, terkait dengan kekuatan petarung abadi. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula kekuatan petarung abadi dalam atribut yang sama. Jika kekuatan petarung abadi atribut api di tahap awal one star fighting immortal sebanding dengan kekuatan satu, maka kekuatan-kekuatan petarung abadi atribut api di tahap akhir one star fighting immortal adalah 1,5. Jangan remehkan kekuatan 0,5. Kekuatan 0,5 ini cukup untuk menyebabkan pembunuhan sepihak yang mudah. Selain itu, masih banyak harta surgawi dan duniawi lainnya yang dapat melawan makhluk abadi terlebih dahulu, tetapi di antara bahan surgawi dan harta duniawi ini, hanya Seng Yan yang merupakan pemimpin sejati. Itu adalah level raja sejati. Terima kasih telah menonton!